Yuga Sampurna memang sudah sangat lama bergabung dengan grup band rock Dewa 19. Salah satu basis terbaik di industri musik Indonesia itu sudah bergabung dengan Ahmad Dhani dan kawan-kawan sejak tahun 2002 silam. Itu artinya, Yuga Sampurna sudah menjadi basis Dewa 19 selama 22 tahun. Meskipun sudah sangat lama menjadi basis Dewa 19, Yuga Sampurna ternyata masih mempunyai kelemahan yang sangat mendasar. Yuga Sampurna mengakui dirinya sering lupa judul lagu-lagu Dewa 19 yang sudah diciptakan Ahmad Dhani, Andra Ramadan, dan kawan-kawan. Mantan basis The Groove itu mengungkapkan fakta tersebut ketika dirinya melakukan podcast di kanal YouTube Ruang Kreasi TV beberapa waktu yang lalu. Yuga Sampurna mengakui dirinya sering tidak mengetahui judul lagu ketika tampil dalam konser Dewa 19. Selain itu, musisi legendaris tersebut juga mengaku sering tidak mengetahui jadwal tampil Dewa 19 dalam konser musik ataupun festival musik. Meskipun demikian, hal itu bukan menjadi penghalang bagi Yuga Sampurna untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya di atas panggung. Yuga Sampurna tetap bisa mengiringi lagu-lagu yang ada di dalam berbagai album Dewa 19 dengan sangat baik. Fakta itu tidak terlepas dari status Yuga Sampurna sebagai salah satu basis terbaik di industri musik rock Indonesia. Jika Yuga Sampurna tidak hafal dengan lagu Dewa 19, tidak demikian dengan honor yang diterimanya. Saat berbincang dalam podcast di kanal YouTube Ruang Kreasi TV, Yuga Sampurna mengaku dirinya hanya mengetahui bayaran yang diterimanya sebagai basis Dewa 19. Menurut Yuga Sampurna, dirinya memang mempunyai standar tersendiri soal bayaran yang harus didapatkannya. Yuga Sampurna menjelaskan, basis mahal dan profesional harus mengetahui bayaran yang mesti diterima. Di sisi lain, Yuga Sampurna sendiri menyebut, secara kemampuan teknik dan keterampilan memetik bas, mungkin dirinya bisa kalah dari pemain bas Indonesia lainnya. Akan tetapi, Yuga Sampurna patut bangga karena punya bayaran yang lebih tinggi sebagai pemain bas profesional. Dia membandingkan dirinya dengan Thomas Ramdan yang disebut sebagai basis dengan teknik terbaik. Yuga Sampurna menyebut, dirinya sebagai basis termahal di Indonesia. Nah, kalau menurut pandangan kalian, apakah Yuga Sampurna memang layak disebut sebagai basis termahal di industri musik tanah air? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Kreson Musik, agar kedepannya kualitasnya semakin baik lagi ya. Terima kasih telah menonton!